Ilmu ikhlas Kayak apa cara supaya ikhlas Apa itu ikhlas Apa gunanya ikhlas Apa bahayanya kalau ada ikhlas Ini mesti diperdapati Diperdapati Ikhlas ini ruh Ruhul ibadah Ikhlas ini ruhnya ibadah Samuaan ibadah perlu kepada ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilwajid Alladhi lam yakun lahu waladun Walad Ashhadu an la ilaha illallah Almalikul wahid Wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu Wa rasuluhu syahid Allahumma salli wa sallim Wabarik ala sayyidina muhammadinil qaid Wa ala alihi wa sahbihi Alladhiina sahibuhu Pirrahaihi wa shadaid Amma ba'dah Yang kita hormati dan kita cintai Para habaib Para alim ulama Para muhibbin hadirin wal khadirat Warahimakumullah Alhamis wasitun min asma'illah Alhusna Alwajid Yang ke-65 Daripada asma'illah Alhusna Iyalah Alwajid Al-wajid Al-wajid Alladhi yajidu kullama yuriduhu Walayafutuhu syaih Al-wajid itu artinya Yang mendapati Tiap-tiap sesuatu yang dia kehendaki Yang mendapati Tiap-tiap sesuatu yang dia kehendaki Walayafutuhu syaih Dan tidak luput Akan dia oleh sesuatu Jawab Para muhibbin rahimakumullah Artinya Apabila Allah subhanahu wa ta'ala Menghendaki sesuatu Maka Pada saatnya nanti Apa yang ia kehendaki itu Dia dapati Sesuai dengan kehendaknya Contohnya Allah subhanahu wa ta'ala Menghendaki Pada hari anu Jam anu Hujan Nah kayaknya Tepat pada tanggal itu Jam itu Hari itu Allah dapati hari Hujan Jadi setiap Apapun yang dikehendaki Allah Itu pasti ia perdapati Melain halnya dengan kita Makhluk Allah Kita manusia Kita banyak menghendaki Tapi kenyataannya kita Ada mendapati Sesuai dengan apa yang kita Kehendaki Di dalam Al-Quran Firman Allah subhanahu wa ta'ala Audzubillahiminasyaitanirrajim Inna wajadnahu sabira Ni'mal abdu Innahu awwab Sesungguhnya kami Memperdapati Nabi Ayyub Sesungguhnya kami Memperdapati Nabi Ayyub Itu sabira Sabar Sebaik-baik Hamba adalah Nabi Ayyub Dia selalu kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Nabi Ayyub Memang sudah dikehendaki oleh Allah Menjadi orang yang sabar Sejak masa azali Sudah dikehendaki oleh Allah Ini Nabi Ayyub Menjadi orang yang sabar Begitu sampai masanya Nabi Ayyub ditimpa berbagai macam musibah Ternyata benar Allah dapatkan Allah dapatkan Nabi Ayyub Itu menjadi orang yang sabar Nah ini wajadnahu Para muhabbin rahimakumullah Di dalam ringkasan cerita Nabi Ayyub Alayhi salam Dia adalah seorang Nabi Yang sangat kaya Mempunyai ribuan Binatang ternak Unta sapi Lengkap Mempunyai budak Budak Pembantu Laki-laki Perempuan pun Jumlahnya ribuan Mempunyai Kebun Sawah Ladang Terhingga luasnya Mempunyai rumah Yang bertingkat Mempunyai anak Yang baik-baik Nah ini ni'mat Nabi Ayyub Ditambah lagi Nabi Ayyub Seorang Nabi Yang sangat taat Dan beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Malaikat-malaikat Selalu memberi salawat Kepada Nabi Ayyub Dan itu Didengar oleh Iblis Iblis mendengar Malaikat-malaikat Ini selalu mengucapkan Salawat Kepada Nabi Ayyub Dan mendengar itu Iblis pun berusaha Ingin mengguda Mengganggu Nabi Ayyub ini Agar Tidak lagi Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Para muhibbin Rahimakumullah Iblis Menyampaikan sesuatu Kepada Allah Mujur Iblis Ya Allah Itu Nabi Ayyub Beribadah Kepada engkau Dia beribadah Kepada engkau Bukan karena engkau Dia beribadah Kepada engkau Agar Rezekinya luas Dia beribadah Kepada engkau Agar Harta-hartanya Dipelihara Dia beribadah Kepada engkau Agar dia selalu Menjadi orang yang Sihat Jadi ibadahnya Nabi Ayyub itu Pendapatku Wahai Tuhan Kada ikhlas Kada bujur Ujar Iblis Dan aku minta Kepada engkau Wahai Tuhan Menjadi Iblis Cubai Nabi Ayyub itu Diuji Nabi Ayyub Diberibala Apa masih Keadanya Beribadah Kepada engkau Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala Mengizinkan Kepada Iblis ini Untuk Mengganggu Nabi Ayyub Untuk membuktikan Apakah bujur Ampun Iblis ini Atau salah Allah sudah tahu Pada Ayyub ini Beribadah Karena Allah Dan Iblis ini Kesitu kamari Mengisahkan Bahwa Ayyub itu Beribadah Bukan karena Allah Semata-mata Untuk membeli Hartanya Agar Tetap selamat Hartanya aman Baik Nah jadi Ujar Iblis Wahai Tuhan Minta izin Kepada engkau Mengganggu Nabi Ayyub Ujar Tuhan Silahkan Cuba ikheng Mengganggu Nabi Ayyub Iblis pertama-tama Mengganggu Hartanya Dalam satu saat Ribuan ternak Nabi Ayyub Mati Masa puluh burungnya Datang Matian Semuan ternak Nabi Ayyub Dalam satu saat Iblis datang Berbentuk Orang tua Kepada Nabi Ayyub Hei Ayyub Semuan ternak Ika mati Ayyub Menjawab Alhamdulillah Dia yang memberi Dia juga yang Mengambilnya Alhamdulillah Akhiz Segala puji Bagi Allah Al-Mu'ti Wal-akhiz Dia yang memberi Wajar dia Mengambil Harta-harta Iblis Anak buahnya Anak buahnya Menghanguskan Seluruh tanaman Tanaman Nabi Ayyub Baik Yang masih di tanah Ataupun Yang dalam gudang Habis Semuan Tabakar Datang Iblis kepada Ayyub Ayyub Tanaman Anak buahnya Tanaman Tanaman Tanamannya Sekarang Ini mungkin Yang terakhir Aku minta Izin Ya Allah Agar anak-anaknya Dimatikan Semuan Anak Nabi Ayyub Mikir Tuhan Silahkan Aku beri izin Engkau Sewaktu Nabi Ayyub Beribadah Di tempat Peribadatannya Rumah Yang bertingkat Itu Rubuh Diguyangnya Oleh Saitan Rubuh Samuan Anak Nabi Ayyub Yang laki-laki Yang bini-bini Mati Tetindih Bangunan Datang Iblis Seperti laki-laki Kepada Nabi Ayyub Itu anak-anaknya Matian Semuan Halus Semuan Mati Kerubuhan Gedung Ayyub Menjawab Alhamdulillah Segala puji Bagi Allah Dia yang memberi Anak Wajar Kalau dia yang Mengambil Ayyub Tetap beribadah Kepada Allah Karena terganggu Dengan kematian Anak-anaknya Iblis Menyangka Sehibat itu Nabi Ayyub Alayhi Salam Iblis Minta lagi Kepada Tuhan Wahai Tuhan Kalau sudah Anaknya Kedemampan Diguda Aku minta Hayat Tuhan Untuk Mengganggu Jasadnya Ayyub Jadi Tuhan Silahkan Mengganggu Jasadnya Ayyub Cuma Aku minta Tiga Jangan Diganggu Satu Hatinya Yang Kedemampan 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 Dua Akalnya Yang Ketiga Lisannya Yang Tiga Itu Yang Kedemampan Kedemampan Mengganggu Lain Pada Itu Ganggu Setelah Diberi Idin Oleh Allah Nabi Ayyub Diganggu Oleh Syaitan Iblis Ini Garing Garing Sekian Tahun Ada Mengatakan Tujuh Tahun Ada Mengatakan Lapan Tahun Ada Mengatakan Tiga Tahun Nabi Ayyub Garing Kurus Kedemakan Kedemakan Namun Dalam Keadaan Sakit Ini Nabi Ayyub Tetap Muntung Sijin Kedemampan Kering Daripada Zikrullah Zikir Kepada Allah Hati Sijin Tetap Ingat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Iblis Kedemampan Mengganggu Mengguda Nabi Ayyub Iblis Ini Mengiyau Anak-anak Buahnya Kayak Apa Cara Ajar Iblis Masalah Ayyub Harta Habis Anak Habis Ternak Habis Orangnya Sudah Antak Masih Berdikir Haja Lagi Ada Saya Kau Syaitan Anak Buah Iblis Berkata Hai Iblis Engkau Bisa Mengeluarkan Adam Dari Surga Kayak Apa Caranya Ini Ayyub Anak Buah Adam Adam Tukah Terguda Apalagi Ayyub Ini Buah 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 Iblis Aku Mengguda Adam Dalam Surga Lewat Bininya Nah Lewat Bini Ayyub Coba Pada Suatu Hari Iblis Menyamar Jadi Laki-laki Dia Datangi Bini Nabi Ayyub Oh Oh Kayak Apa Laki Iblis Ayyub Laki Iblis Laki Duhul Sugi Sekarang Seperti Apa Laki Iblis Duhul Sihat Sekarang Kayak Apa Laki Iblis Banyak Harta Sekarang Macam Apa Diudak Ini Bini Ayyub Ngarannya Rahmah Akhirnya Bini Nabi Ayyub Ini Pusang Maka Berlaki Nabi Ada Mendaik Ada Kabul Nabi Berdoa Kenapa Sekian Tahun Miskin Sakit Nah Akhirnya Rahmah Ini Bini Nabi Ayyub Ini Datang Nabi Ayyub Datang Kepada Nabi Ayyub Sampai Kapan Allah Menyiksa Engkau Seperti Ini Apakah Engkau Tidak Berdoa Kepada Allah Agar Dihilangkan Semua Penyakit Musibah Ini Ayyub Berkata Engkau Barangkali Sudah Kemasukan Syaitan Memang Benar Sudah Kemasukan Pikiran Syaitan Ujar Ayyub Berapa Tahun Kita Hidup Dalam Keadaan Senang Berapa Tahun Nabi 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 Sakit Berapa Tahun Ayyub 7 tahun Nabi 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 Nah Sekarang Iqam Karena Iqam Terguda Dengan Syaitan Dengan Iblis Iqam Tinggalkan Aku Dan Andai Kata Aku Sihat Nantinya Iqam Makan Kukul 100 Kali Pukulan Ujar Nabi Ayyub Karena Hukuman Bininya Terguda Dengan Ucapan Syaitan Para Muhibbin Rahimakum Allah Setelah Ditinggal Istrinya Nabi Ayyub Menyuruh Tinggalkan Aku Nabi Ayyub Tinggal Sendiri Dalam Keadaan Sakit Sakit Yang Luar Biasa Hanya Muntung Hanya Nangkau Bergerak Lagi Hati Lawan Akah Lain Semua Lumpuh Tutah Nah Disitu Nabi Ayyub Melaporkan Kepada Allah Berdoa Kepada Allah Dengan Dua Yang Sangat Pindik Ya Rabbi Ini Mas Niyad Durru Wa Anta Arham Rahim Hai Tuhanku Bahwasanya Ulun Telah Ditimpa Kemudaratan Kemudaratan Wa Anta Arham Rahimin Dan Engkau Maha Pengasih Maha Penyayang Setelah itu Allah Berfirman Dengan Nabi Ayyub Wahai Ayyub Hantakakan Batisikam Untuk Di Bumi Nisya Disitu Akan Keluar Banyu Memancar Banyu Minum Banyu Dan Mandi Nabi Ayyub Hantakakan Batisidin Ke tanah Memancar Air Keluar Banyu Sidin Minum Sidin Mandi Detik Itu Awak Sidin Sihat Bersih Macam Semula Bahkan Lebih Mudah Daripada Sebelumnya Nang Bini Ini Kada Nyaman Hati Meninggalkan Laki Walaupun Disuruh Berjauh Tetap Rahmah Ini Kada Nyaman Dia Berpikir Tetap Kudatangi Laki Walaupun Aku Disarakinya Begitu Sampai Ke rumah Rahmah Takajut Melihat Ayyub Sigar Bugar Awak Lamat Detik Itu Dalam Quran Allah Menjelaskan Bahwa Akhirnya Nabi Ayyub Harta Harta Semuaan Dikembalikan Oleh Allah Dan Anak Nang Mati Kemudian Dihidupkan Lagi Oleh Allah Ditambah Lagi Dengan Anak Nang Hanya Kenapa Karena Ayyub Orang Yang Sabar Menerima Yang Demikian Itu Kami Dapati Ayyub Itu Jertuhan Sabar Artinya Sesuai Dengan Apa Yang Dikehendaki Allah Sejak Dahulu Kala Bahwa Ayyub Ini Ditimpa Musibah Dia Orang Yang Sabar Kenyataannya Memang Kami Dapati Dia Orang Yang Sabar Ni'mal Abdu Innahu Awab Ini Al-Wajib Tadi Jadi Apapun Yang Dikehendaki Allah Kada Akan Melisit Pasti Allah Dapati Sesuai Dengan Yang Dikehendakinya Sesuai Dengan Apa Yang Diinginkannya Baram Al-Mu'min Bismillah Al-Wajid Ayyakuna Wajidun Limala Budda Lahu Min Ilmi Zahir Wal Batin Wal Amal Al-Mu'min 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 Tidak 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 Baginya Daripada Ilmu Zahir Dan Ilmu Batin Dan Mengamalkan Dengan Kita Beriman Allah Punya Nama Al-Wajid Allah Memperdapati Segala Yang Diinginkannya Nah Kalau kita Beriman Kita Mesti Memperdapati Sesuatu Sesuatu Yang Kita Perlu Nah Apa Ilmu Zahir Dan Batin Dan Pengamalannya Jadi Kita Kaji Ilmu Zahir Sampai Kita Dapat Kita Kaji Ilmu Batin Sampai Kita Perdapati Itu Buah Keimanan Daripada Al-Wajid Ilmu Zahir Namanya Apa Nah Mesti Kita Dapati Ilmu Mengenai Baudu Mesti Diperdapati Kayak Baudu Nang Sah Nah Penapa Rukunnya Syaratnya Ilmu Mengenai Sembah Yang Ilmu Zahir Ilmu Fikir Sudahkah Memperdapati Ilmu Nang Khusus Sembah Yang Memperdapati Ilmu Itu Al-ilmu Bitta'allum Innamal Ilmu Bitta'allum Itu hadis Mengatakan Bahwa Kita Bisa Memperdapati Ilmu Itu Dengan Belajar Belajar Ini Ada Dua Teori Dan Praktik Kita Sembah Yang Mungkin Sudah Belajar Teorinya Membaca Bukunya Mendengar Dengan Ceramah Ceramah Mengenai Sembah Yang Mungkin Kita Belum Belajar Sepertinya Praktik Sembah Yang Kita Sembah 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 Kita Baca Masalah Sembah Yang Ini Sarat Ini Rukun Ini Apanya Kita Tes Dihadapan Orang Ahli Bujur Sembah Yang Kau Lihat Yang Bang Kayak Takbir Kayak Apa Sujud Kayak Apa Rukunya Kayak Apa Tahiat Kayak Pebacaan Patihah Kalau Sudah Demikian Kita Mendapati Ilmu Mengenai Sembah Yang Kadang Kadang Kita Kadang Sadar Sembah Yang Itu Karena Kita Belum Dipraktikan Dengan Orang Yang Ahlinya Yang Sudah Bisa Tahu Sembah Yang Sujud Batis Mustib Batikin Ada Jangan Sujud Batis Bebaya Ba Andak Padahal Orangnya Alim Mengaji Tahu Kan Apa Ini Gantung Batis Sembah Yang Sujud Nah Ini Mungkin Karena Belajar Hanya Dengan Teori Tapi Kada Pernah Minta Praktik Minta Diuri Sembah Yang Ini Gujur Atau Kada Masalah Takbir Belajar Semua Takbir Itu Caranya Mengangkat Ya Adina Allah Limpua Ada Sampai Allah Gendadaannya Ada Juga Kan Apa Ini Maka Belajar Cuma Belajar Teori Kada Praktiknya Ini Belum Memperdapati Ilmu Fikih Ilmu Zahir Sebenarnya Undang Guru Yang Kita Anggap Siapa Yang Tahu Undang Guru Ke Rumah Kita Tolong Lihat Sembah Yang Kaya Apa Sembah Yang Anak Kaya Apa Sembah Yang Umanya Kaya Apa Yuri Bujur Sujud Nangka Ini Bujur Ruko Nangka Ini Bujur Mengangkat Takbir Nangka 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 Sudah Itu Kita Dipraktikkan Nah Kita Sudah Beriman Dengan Al-Wajid Artinya Memperdapati Ilmu Zahir Dengan Sebenarnya Melalui Teori Dan Praktik Nah Kemudian Ilmu Batin Mesti Diperdapati Salah Satu Ilmu Batin Adalah Ikhlas Ikhlas Ini salah satu Di antara sekian Banyak Mengenai Ilmu Batin Ilmu Ikhlas Kayak Apa Cara Supaya Ikhlas Apa Itu Ikhlas Apa Gunanya Ikhlas Apa Bahayanya Kalau Kada Ikhlas Ini Mesti Diperdapati Diperdapati Ikhlas Ini Ruh Ruhul Ibadah Ikhlas Ini Ruhnya Ibadah Samuaan Ibadah Perlu Kepada Ikhlas Ibadah Perlu Kepada Ikhlas Baik Ibadah Zahir Atau Ibadah Batin Warah Perlu Ikhlas Zuhud Perlu Ikhlas Tawbat Perlu Ikhlas Apalagi Sabar Perlu Ikhlas Syukur Perlu Ikhlas Samuaan Ibadah Kita Baik Zahir Atau Batin Perlu Kepada Ikhlas Sudah Sembah Yang Perlu Ikhlas Besedaka Puasa Haji Perlu Kepada Ikhlas Jadi kita dituntut Memperdapati Ilmu Batin Salah Satunya Ikhlas Dan Ikhlas Setiap Hari Kita Pakai Setiap Hari Mau Kita Mesti Mengetahui Ikhlas Mengamalkan Ikhlas Lain Hal Dengan Ilmu Batin Lainnya Misalnya Ilmu Batin Masalah Batin Lagi Warah Warah Sikap Kehati Hatian Warah Ini adalah Menghindari Yang Subhat Kalau Dia berada Di tempat Nanggadira Subhat Karena Tak Pakai Warah Zuhud Zuhud itu Adalah Menghindari Dunia Menghindari Kesanang-kesanang Dunia Yang Mengganggu Daripada Ibadahnya Meninggalkan Dunia Yang Mengganggu Amal Ibadahnya Kalau Dia hatinya Kuat Terhadap Allah Karena Terganggu Dengan Dunia Pada Zuhud Lagi Nah Kalau Ikhlas Setiap Saat Kita Perlu Ikhlas Kenapa Karena Sebena hari Kita Beudu Sebena hari Sembahya Sebena hari Membicau Quran Sebena hari Berzikir Semuan Perlu Ikhlas Nah Kita Dapati Ilmunya Ikhlas Ini Macam Apa Jadi Ikhlas Ini Sedikit Tentang Ikhlas Ikhlas Ini Ada Dua Pertama Ikhlas Pil Amal Ikhlas Pada Amal Nah Kedua Ikhlas Pitala Bil Ajri Ikhlas Pada Mencari Pahala Menuntut Balasan Jadi Pada Beramal Kita Mesti Ikhlas Pada Menuntut Balasan Mesti Ikhlas Ikhlas Pada Beramal Artinya Apa Kita Beramal Beribadah Semata-mata Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Ini Ngaranya Ikhlas Pil Amal Kita Puasa Kenapa Kita Puasa Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Kenapa Kita Berusadakah Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Kenapa Kita Menuntut Ilmu Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Kenapa Kita Naik Haji Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Ikhlas Ngaranya Pil Amal Ini wajib Kalau kita kada ikhlas Pil amal Ditolak oleh Allah amal kita Nol Kita naik haji Dengan tujuan Bukan mendekatkan diri kepada Allah Tapi tujuan lain Kata diterima Allah Besadakah Bukan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Kata diterima oleh Allah Jadi ikhlas ini Pil amal ini adalah Bila kata ditolak Ibadah kita Ikhlas pil amal Jadi ibadah-ibadah apapun Bila niat kita itu Mendekatkan diri kepada Allah Titik di situ Ikhlas pil amal Angka dua Ikhlas pitala bil ajri Ikhlas dalam menuntut Balasan Kita mempercayasin Untuk mendekatkan diri kepada Allah Dan Balasannya minta Kepada Allah Di akhirat kainah Ini mengharapnya Ikhlas pitala bil ajri Minta balasan Kepada Allah Di akhirat Ma'ambilnya Ini ikhlas Pitala bil ajri Jadi kalau kita Contohnya mempercayasin Kalau kita mempercayasin itu Karena Atau untuk mendekat diri kepada Allah Ini ikhlas pil amal Bujur sudah Mempercayasin Hendak mendekatkan diri kepada Allah Ikhlas pitala bil amal Lawan pulang Aku mengharapkan Ganjaran di akhirat Mengharapkan balasan di akhirat Nah ini ikhlas pada menuntut balasan Apabila kita Kada ikhlas dalam menuntut balasan Kada ikhlas dalam menuntut balasan Jadi beramalnya ikhlas Cuma menuntut balasannya Kada ikhlas Kada ikhlas kayak apa Handak mempaat amal ini Dirasakan dalam dunia Atau Handak mempaat balasannya Dirasakan dunia akhirat Ini karena kada ikhlas Pada talabul ajri Pada menuntut balasan Contohnya Mempercayasin ini Untuk mendekatkan diri kepada Allah Dan mudahan Aku diselamatkan Dunia akhirat Dunia akhirat Nah ini ngeranya Ikhlas pada beramal Tapi kada ikhlas Pada menuntut balasan Kenapa? Karena handak selamat Dunia akhirat Kalau kita kada ikhlas Dalam menuntut balasan ini Amal kita diterima oleh Allah Tapi dipotong Ganjarannya separapat Setiap amal Ditulis Sekali dalam sepuluh Atau diganda Sepuluh ganda hanya Beamal kita Kalau kita ada ikhlas Dalam menuntut balasan Mencampur dunia akhirat Itu dipotong Tuhan separapat Ini berapa? Sepuluh kurangnya separapat Juh setengah Gandanya Aku membaca yasin Untuk mendekatkan diri kepada Allah Mudahan aku sekalawarga Diselamatkan dunia akhirat Ini yang diterima Allah Dan diberi pahala Tujuh setengah Tujuh setengah Langkah dua Aku membaca yasin Untuk mendiri kepada Allah Dan mudah-mudahan aku terhindar Terhindar daripada kebakaran Terhindar daripada kemalingan Terhindar daripada Mudah-mudahan Nah ini terima Allah Berta halak Setaruh gandaannya hilang Lima Kalau dihususkan ke dalam Ke dalam dunia Jadi kita sembahyang Sembahyang Kenapa sembahyang? Karena mengekat diri kepada Allah Diselamat Jadi kalau kita Kada ikhlas Dalam menuntut Belasan Ini pengajarannya Tapi kalau kada ikhlas Dalam beramal Dipotong semuaan Ada beberapa hal lagi Menyumbang 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 Karena kada ikhlas Dalam beramal Nah jadi ikhlas itu Itu ilmu Ikhlas itu Mesti kita perdapati Buah keimanan kita Kepada Allah Jadi amun kahwa Kita melakukan ibadah Kepada Allah Semata-mata Mendekatkan diri Kepada Allah Dan balasannya Di akhirat Balasannya minta Di akhirat saja Nah ini sudah Baca Yasin Karena Allah Disuruh Allah Cuma aku ada Apa Setupnya diselamatkan Dunia dan akhirat Diterima Allah Tapi Seperapat dipotong Tiga setengah Membaca Yasin Karena Allah Dengan harapan Dimurahkan rezeki Dipotong setengah Tinggal lima Ikhlas Ikhlas Pada beramalnya ikhlas Menjunjung perintah Allah Kenapa Membaca surah wakiah Disuruh Allah Mungkin surah wakiah Segena perang Supaya aku mulai rejaki Nah diterima Allah Itu berjauh wakiah Dapat pahala lima Masalah muhrizki Kadangnya tergantung Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Nah jadi contoh Ikhlas Para muhibbin Rahimakumullah Setiap manusia Belum tentu beriman Makanan kafir Setiap orang Yang beriman Belum tentu Bisa beramal Setiap orang Beribadat beramal Belum tentu ikhlas Setiap orang ikhlas Belum tentu Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah Menerima amal kita Banyak persyaratannya Salah satunya Ikhlas Ini yang pertama Yang paling tinggi Ada hadis Rasulullah Mengatakan Yang artinya Riwayat dari Demuaz bin Jabal Laikat hafazah Ini naik Ke langit Membawa amal kita Sampai langit pertama Ditulak oleh malaikat Amalnya Kedakawa naik Langit pertama Kenapa aja Malaikat hafazah Ini Ininya Ba'amah Cuma Muntungnya Suka menggibah Orang Jadi Perlu Kita tinggalkan Gibah Walaupun Kita ikhlas Ba'amah Muntung Atau Nyembeti Orang Ada Berguna Ingat Langit pertama Nih Guh-Gur Naik lagi Malaikat hafazah Bawa amal kita Langit pertama Selamat Orangnya kada pernah Menggibah Pernah menggibah Sudah tubat Dia daripada Gibahnya Tapi Malaikat penjaga Langit kedua Ini orang Dia merasa besar Ini orang Merasa mulia Daripada yang Lain-lainnya Ini orang Merasa paling Takwa Di antara Lain-lainnya Guh-Gur Akan amalnya Bukhada terima Guh-Gur Naik lagi Malaikat Nanggu Hafazah Bawa amal Manusia Langit pertama Selamat Langit kedua Selamat Langit ketiga Oh ini kata Hawa Karena ini Bujur Pak Amal Cuma suka Menghinakan Orang Suka Merimihkan Orang Suka Merimihkan Orang Naik lagi Malaikat hafazah Bawa amal Seorang hamba Pertama Lulus Langit kedua Lulus Ketiga Lulus Naik Kampat Ditahan Kenapa Dia beramal Cuma dia Merasa Beramal Itu adalah Kemampuan Dirinya Sendiri Bukan Karena Taufik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Ini Ba'ama Cuma Muntungnya Suka Menggibah Orang Jadi Perlu Kita Tinggalkan Gibah Walaupun Kita Ikhlas Ba'ama Muntung Ada Berguna Ingat Langit pertama Nih Gugur Naik lagi Malaikat hafazah Bawa amal Kita Langit pertama Selamat Orang Nih Kada Pernah Menggibah Pernah Menggibah Sudah Tubat Dia Daripada Gibahnya Tapi Malaikat Penjaga Langit Kedua Ini Orang Dia Merasa Besar Ini Orang Merasa Mulia Daripada Yang Lain Lainnya Ini Orang Merasa Paling Takwah Di Antara Lain Lain Gugur Amalnya Bukhada Terima Gugur Naik Lagi Malaikat Hafazah Bawa Amal Manusia Langit Pertama Selamat Langit Kedua Selamat Langit Ketiga Oh Ini Kata Kawa Karena Ini Bujur Pak Amal Cuma Suka Menghinakan Orang Suka Merimihkan Orang Suka Merimihkan Orang Naik Naik Lagi Malaikat Hafazah Mawa Amal Seorang Hamba Pertama Lulus Langit Kedua Lulus Ketiga Lulus Naik Keempat Ditahan Kenapa Dia Beramal Cuma Dia Merasa Beramal Itu Adalah Kemampuan Dirinya Dirinya Sendiri Bukan Karena Taufik Allah Subhanahu Wata Ini Mbak Amal Cuma Merasa Mbak Amal Itu Ini Seorang Kata Ditolong Oleh Allah Maksudnya Ujuk Naik Lagi Hafazah Pertama Lulus Kedua Lulus Ketiga Keempat Lulus Kalimah Dihentikan Kenapa Orang Ada Punya Dengki Dalam Hati Kepada Orang Lain Bujur Selamat Sudah Lantai Kalimah Malaikat Yang Di Langit Kalimah Menolak Ini Orang Ada Hasad Ada Dengki Kepada Sesamanya Ditolak Lagi Amalnya Naik Lagi Hafazah Selamat Sampai Langit Keanam Penjaganya Ini Jebulikah Kenapa Orang Yang Ini Kada Penyayangan Lawan Manusia Lawan Makhluk Allah Subhanahu Wata Kada Penyayangan Melihat Orang Kesakitan Sayang Melihat Orang Musibah Melihat Meniwas Lagi Melihat Orang Bencana Melihat Hati Tersentuh Melihat Melihat Mati Seribu Misalnya Melihat Bapainya Melihat Melihat Sedih Melihat 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 Keanam Gugur Amalnya Naik Lagi Melihat Habaz Amal Terus Sampai Ketujuh Parak Sampai Sudah Sampai Nangka Tujuh Ditolak Kenapa Karena Ini Amalnya Adalah Tidak Ikhlas Bil Amal Kada Ikhlas Dalam Beramal Ini Beramal Karena Bukan Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Jadi Itu Yang Perlu Dituntut Ilmu Ilmu Supaya Amal Kita Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah Kemudian Nangka 66 Al-Majid Kita Kembali Membaca Surah Patiha Untuk Sudara Sudara Kita Yang Menunaikan Ibadah Haji Agar Mereka Mendapat Keselamatan Kemudahan Kesihatan Sampai Ibadah Tanah Air Dan Membawa Haji Yang Mabrur Wailah Hadratin Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Al-Fadiah Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salih Alhamdulillah Allahumma Allahumma Rizukna Anglan Kamina Allahumma Rizukna Anglan Kamila Wa Azman Thabita Walub Alhamdulillah Alhamdulillah Walub Alhamdulillah 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 Allahumma Alhamdulillah 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 Alhamdulillah